oke guys jadi kali ini gua kedatangan motor bit ya tahun 2010 versi karburator ya bit pertama ini ya guys ya bisa dilihat dari headline nya ya ini di pertama ya dan ini masih kinclong banget cuy gila 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 ini motor-motor jarang dipakai cuy ini paling ada baret doang sih disini diktis pokoknya ini gila sih bisa banget ngerawat ini kinclong banget jadi ini di tahun 2010 ini 110cc bensin tiga setengah liter masih mulus dan kilometernya juga masih rendah banget ya guys 6.568 ownernya ini ngerawatnya bisa banget gitu masih kinclong dan mulus gitu kan biasanya kalau motor namru kan banyak karat ya guys tapi ini joss lah mulus-mulus cuma baret disitu aja tadi ya Oke kita coba nyalain guys ya Oh langsungnya berhubung saya yang megang harus sedikit digas Oh ya mesinnya dingin ya guys ya ini bisa terdengar dari suaranya agak berbet-berbet gitu masih cari suhu bisa didengar lah ya ini suaranya masih sangat-sangat halus ya wajar sih 6000 km ya gila-gila-gila sangat silent sekali ya coba kita tutup dan ini motornya punya temen-temen gue jadi katanya sih mau dijual ya kalau minat hubungi aja lah langsung sama bener-bener bisa dilihat coy disini coy tidak ada secara gila klintaran ya Oke guys langsung aja kita tes drive wis mantap nih smooth banget ini ininya apa suara mesinnya sangat-sangat smooth sekali guys ya teteh suspensinya dulu ya guys ya sup Oke standar pabrik lah ya hahaha Oh kalau dari tarikan wis mantap cuy untuk tarikan enak ya guys dan semuanya masih nyala ya guys ya speedometer nyala handling oke enak banget nih buat ini ya selap-slap di perkotaan ya cocok banget guys nih motor dari power masih karbo kok masih enak ya guys ya buat narik-nariknya overstroke soalnya dia untuk spesifikasi mesinnya ya ini bit ini untuk bornya itu 50 ya dan stroknya itu 55 gitu jadi jatohnya overstroke deh jadi tarikan bawahnya dewa guys ya torsinya tuh sangat mengisi di putaran bawah ya makanya nggak heran kalau bit ini emang cocok banget di area perkotaan gitu suspensinya masih sangat empuk ya karena masih ini 6000 km jadi masih bisa dianggap standar pabrik ya hahaha mantap-mantap-mantap coba kita oke masih sangat empuk ya guys ya untuk suspensinya Oh enak-enak-enak nah untuk tuh kan karena di overstroke tarikan bawahnya itu langsung ngisi guys ya untuk tenaganya masih sangat-sangat enak enak sekali guys ya tarikan awalnya mandap jiwa Boy langsung mengisi ya langsung 50kpg ini tanjakan terjalur gak bisa dilibas ini untuk posisi ridingnya ya guys ya emang masih standar metik ya guys ya jadi dia posisinya agak turun di bawah dan dekat sama badan ya guys ya jadi bisa dilihat sendiri posisi ridingnya memang dihususkan di kota-kota ya guys ya karena kalau untuk yang sering-sering turing pasti agak pegal ya untuk posisi riding seperti ini ya kalau yang sering turing pasti agak atas mintanya ya entah itu dimodif atau diapain ya bebas gitu ya untuk dalam kota sih ini cocok banget gitu handlingnya lincah ya guys ya untuk zigzag enak ya zigzag pokoknya cocok banget di perkotaan guys ya untuk slab-slip set 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 trek sempit gitu babesin pokoknya semuanya kekiri Bang tapi anda kenapa berhenti di kanan ini enak ya buat ini manuver perkotaan nih cocok banget lah top jos okelah segini video dari gua guys thank you udah nonton subscribe and peace